Peradaban Islam dari periode klasik hingga modern Dipublikasikan oleh Suara.com Periode klasik merupakan masa kemajuan, kemasan, dan kejayaan Islam Suara.com, beberapa ahli memiliki teorinya sendiri tentang pembagian tahun dalam periode sejarah peradaban Islam Namun pada dasarnya, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode Yaitu periode klasik, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17M, dan periode modern Dosen Win Sultan Syarif Qasim Riau, Siamruddin Masution dalam buku Sejarah Peradaban Islam Yang diterbitkan tahun 2013 menjelaskan tiga periode ini dengan cukup rincin Periode klasik Ini merupakan masa kemajuan, kemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam dua fase Pertama, adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan 650-1000M Kedua, fase disintegrasi, tahun 1000 sampai tahun 1250M, menurut Siamruddin Pada masa inilah, daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat Dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini Seperti Imam Malik, Imam Abu Anifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Habbal dalam bidang fiqh Imam Al-Ashari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibn Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Miskawai dalam bidang falsafat Ibn Hayyam, Al-Hawarizmi, Al-Masuti, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang Namun pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah Kekuasaan Khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh ulaguhan Di tahun 1258 M. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang Terima kasih telah menonton